Terima kasih telah menonton Bisa berlaku oleh Ratul Qadar yang terlihat. Tetapi saya baklwa Cenang Muslova. Ini bukan yang merekaาก, sehingga nunggu Quran dan tidak mengintil Tuhan. Tadi Ratul Qadar yang akan bertengkar. Nunggu yang akan mengintil Tuhan. Tidak ada sih maklumat Nunggu. Tidak ada Nunggu Tehari. Namanya dikatakan, dan itu tidak akan dikatakan. Nunggu yang setelah Nunggu peperiksa yang akan bertengkar. Dan, itu benar-benar. lalu ya. Jadi tanggal-tanggalnya saya lihat apa? Kalau ini sudah sentuh. Ini mungkin terlihat. Tapi cara hadis saya lihat tanggal sepuluh akhir. Sepuluh akhir itu maksudnya sepuluh sepuluh akhir atau tanggal sepuluh apa sepuluh akhir itu sepuluh tanggal apa? Selikur. Saya tidak tahu memikir apa itu. Nabi Dawe al-ashrul al-akhir. Sepuluh akhir-akhir. Orang akhir-akhir. sepuluh akhir-akhir. Sebenarnya. Apakah anda tidak lama? Saya tidak tahu. Apakah saya tidak tahu. Apakah saya mulai tanggal sepuluh? Sepuluh. Apakah Nabi tidak menghentikan? Sepuluh. Sepuluh akhirnya. Al-ashrul al-akhir atau al-ashrul akhir? Al-ashrul al-akhir. Jadi saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak tahu. Al-ashrul al-akhir. mau alamat laut dari tawar, kalau esok tidak ada sinar, malah itu tidak ada air, tidak ada air, tidak ada air tidak ada air, tidak ada air, tidak ada air, tidak ada air tidak ada air, tidak ada air, tidak ada air kalau tidak bercerita dengan Nabi, dan sampai urut hampir semua ulama ini sepakat satu-satu ini nabi urut sesuai periode namun di akhidatul awam, sekarang Syed Marzuki mulanya jadi kitab legenda di Indonesia jadi urutan nabi yang urut ini namun di kitab apa? akhidatul awam termasuk disiknolot Ibrahim Ismail Guri karena Ismail itu anak Ibrahim sementara lu itu semikonco, apa? konco ada anak disini disikonco, mereka kadang konco kawin dan anaknya tidak ada karena Nabi Ibrahim itu semiknolot? konco maksudnya, maksudnya 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 nabi Ibrahim itu nabi Ibrahim itu nabi pinter karena ini melawan Malaikat Jibril jadi mulai disiknolot Nabi itu jibril itu bantah-bantah seirah Mursi itu itu orang bantah tidak boleh tapi itu biasa bantah-bantah tidak 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 apa yang bisa kemudian jadinya dengan orang Yahudi ini yang normal nabi Muhammad terkala akhirnya orang Yahudi itu terkali keliru. Musa sangking hebatnya. Ibrahimnya pengikut Musa. Nah, itu kayaknya goblokin. Mulanya di nyanyi Al-Quran, ya ahlal kitab. Hei, orang Yahudi, mau kan etika perdebatan kita jari Nabi kudu ilmiah. Ini debatnya tidak ilmiah. Ibrahim dari Musa. Udah, itu yang mau disi Ibrahim. Ya, orang disi, kok pengikut ngeri. Jadi, pada saat itu Mbah Asim Asari, itu waduh terukin. Ngeri. Mbah Asim, Mbah Asim Asari, itu pengikutnya Hasim Musa. Dia lakukan. Sangat senangnya Mbah Asim. Mbah Asim, nanti nonton santri ini, ngantos kenmutu. Gara-gara ini Mbah Asim sangklat. NU Bimam Safi apa? Dijari apa NU. Berkaitan takoknya Mbah Asim. Jadi, NU itu agam. Mbah Asim. Islam Bimam Asim. NU juga mau nonton. NU. NU. Nunggu ngelawan Islam dibara. Nunggu ngelawan NU. Nunggu ngelawan Islam Bimam Safi apa? Nunggu ngelawan NU. Padahal NU pendirian Mbah Asim. Mbah Asim. Nunggu ngelawan Imam Jawi. Namunnya, nunggu ngelawan-ngelawan Bimam Safi. Karena NU juga diorganisasi NU. Fathwanya macam-macam. Nunggu ngelawan terus mencolok. Langsung ngelawan Imam Safi. Nunggu ngelawan-ngelawan. Organisasi NU kadang kecewa. Nunggu ngelawan-ngelawan. Itu Quran. Jadi, mulai ini ngaji Quran. Nunggu ngelawan yang sakit. Jadi, nunggu ngelawan. Nunggu ngelawan sakit. Nunggu ngelawan-ngelawan. Jadi, Ahlil Kitab. Ini Ahli Kitab. Saya berdebat tentang Ibrahim. Dan klaim Ibrahim pengikut Ibrahim. Jadi, sebab itu Nabi Muhammad itu Nabi paling realistis. Beliau tidak tahu kamu ini negara Islam. Itu nunggu ngelawan. Aku mau Islam. Beliau berkali-kali mengatakan, aku itu orang Rasul yang Bid'ah. Mereka aku mau anut Ibrahim. Itu nunggu ngelawan-ngelawan. Mereka mati niru. Sampai ketrucut. Mati itu tidak islam. Orang-orang tidak islam. Aku mau anut. Corokan di Nabi. Kok mau pendiri Islam. Kok dikatakan orang Barat. Itu Muhammad rasidu Nabi. Mereka ini mustakil berdiri yang tercerabut sangkau akar Nabi-Nabi dulu. Berarti, bagaimana corokan ngaji sana Muhammad tidak musal-sal. Mereka ini berdiri sendiri. ciri utama Nabi mesti musad dikol lima benah anut ngarpe. Ngarpe, anut ngarpe sampai Nabi Adam sampai langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ini, mengalami Nabi Muhammad itu rapati paham. Nabi Muhammad itu Nabi sentral dengan arti punjir. Punjirnya Nabi dengan arti derajat. tapi orangnya punjir dari segi silsilah. Mereka ini anut tabi milah dan ibrahim apa? Hanifah. Kudu ada yang di dina. Rupa-rupa milah dan ibrahim. Ini penting kalau mengatur rakyat. Sebab ini 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 lucu. Ini mulai tidak mengajak sehingga saya sanggup mati. Saya sanggup mati. Nabi Ibrahim ditakuk di pengeran. Dia tenang dan tidak wakil umum. Mereka sudah mulang kalimat Tauhid. Nabi Sinten takut di malam. Saya setengah tidak mati Tauhid. Saya sanggup. Saya sanggup. Saya sanggup. Saya sanggup. Seksi apa? Muhammad jadi lucu. Kanjig Nabi paling gurih tapi dianggap seksi. Mungkin dari seksi itu tadi rantai. Rantai itu yang pertama digawih rantai pertama. Lalu digawih-gawih nanti rantai terakhir. Bukti rantai terakhir. Rantai ngarep itu tergantung rantai gurih. Rantai gurih itu berarti ngarep itu centelan. Kalau orang mikir bingung nanti salah saja. Iya ngarep Nabi itu musal sal rantai itu Rantai 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 gandengan tidak ada kalung atau apa yang tahu di kalung bukitnya rantai saya berjalan rantai jadi rantai rantai 4 di kalung rantai rantai itu dileng paling ngisor tidak coblo berarti bukti dileng dua saja. Paham ya Mbak dileng dua tidak coblo dileng dua juga. seperti itu kalau di anak-anak yang pertama yang dilakukan misalnya Nabi Adam, seorang yang di sini selalu berdiri sendiri jika anak-anak ayah ada di jawab ada kata! buktinya apa? kalau nggak? buktinya apa? jawabnya Muhammad 150.000 kita menemukan diri berarti kecepatan 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 itu seperti itu kecepatan Rasulullah kalimat Tauhid adalah ayah-ayah marsalam pada nabi saya jari anud ngarepeh, bodoh-bodoh mempertahankan kalimat La ilaha illallah ini disebut wajah alaha kalimatam baqiyatan fi akibihi ciri utama Nabi, yang tidak ada kalimat La ilaha illallah apa? abadi mulai ini, sebuah orang-orang orang-orang itu, itu anak putum paham begini, anggar anak putum, sholat, berarti seperti orang-orang, mereka ceblok berarti, mereka rasa bangga dari orang sholah seperti ini, anggar berdikasan anak-anak, berarti bapak berarti, paham, berarti, berarti sekarang ini, pas pengiran tako, cung kok ada yang berbicara, berarti anak sebuah orang-orang, itu itu, itu ciri utama orang-orang dikabik, yang turunannya itu, itu, bahwa jika bapak ada dan ada yang anda puasa, anda berarti abadak, yang anda puasa, amal illallah salah, termasuk awal adin sholat ini, itu, bahanku, bapak aku, 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 kualim, ya berkuali, mengharap Al-Quran, mereka, berkuali, saya, mengharap Al-Quran, anggar aku, itu berkuali jadi, aku, akhirnya, mulai alit, mengharap Al-Quran ngavalah hati. aku kiri babakakilnya long asal, ibu itu pedun aku kisah ini pede nyerah-pede dari ibadah. aku tak bisa lahir hatiku aja. karena saya beritahu dengan anak dan dia paham seksi itu yang ngisor anggar rantai itu yang ngisor berarti orang tau lainnya yang mati dari mereka harus ditambah seksi di sobat umat Muhammad disebut fakaifa idha jikna minkulli ummatim bisyahidi wajik nabi ka alaha ula'i syahidamad sehingga tidak ada saksi nyaksaini poro nabi nabi terus nangis mereka sungkan nyaksaini nabi-nabi senior maknanya nabi nangis pasti wajikna nabi fakaifa idha jikna minkulli ummatim bisyahidi wajik nabi ka ayah muhammad alaha ula'i syahidamad sehingga sehingga nabi-nabi yang sehingga sehingga nabi-nabi yang sehingga ini saya sangat suka paling sering didunga tidak ada yang dikulau tidak ada yang dikulau sehingga ada ajaran nabi-nabi benar tidak ada yang terus nangis sekali terputus ganti ahmadiyah ya nabi-nabi itu loro paham ya? paham ya? sekali kita randiturunan ahmadiyah wajikna anak-anak papat itu masih ada yang mayoritas ahmadiyah kita terus butuh strategi ini berlalu-lalu mulanya agama itu dikawal loro siji itu ambil hujah ambil logika loro itu ambil anak turun apa artinya logika tidak kalah mayoritas? kalau kalian berlalu-lalu apa artinya logika tidak kalah? apa? mayoritas misalnya Indonesia itu rong ini berlalu-lalu yang ahmadiyah itu yang berlalu yang berlalu tidak usah hujan-hujan tapi mayoritas nabi-nabi itu nabi-nabi itu loro jadi mitraan yang berlalu yang dikawal yang dikawal tidak yakin nabi Muhammad nabi akhir zaman minoritas suai-suai uang kan terpancing masuk akal loro mitraan yang ngomong mayoritas mulanya mayoritas harus dipertahankan mulanya saya juga ada yang orang-orang mereka menyebut mana mayoritas soal kalau ada masalah benturu si dewi tapi tidak usah masalah masalah dewi apa? paham ini penting mayoritas mulanya ini sirine dawi-nabi tanah kahu tanah salu fa'inni mubahin bikumul uman aku bangga anak umat aku kadang masalah aku harus dihujan mu'anud mayoritas saya sampai berdei dalil ahli sunnah aku yakin tahu gak? yakin gak? bener ahli sunnah yakin kan? karena anda di indonesia NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah apa dalil ini mempan ketika anda baca di iran orang iran video yang mau alaikum bijam ah waman sada salda vinar kamu harus ikut mayoritas kalau sendirian neraka kamu mayoritas orang iran siah berarti yang meracel yang sat jadi dikandikan orang NU kok ada orang ini iran atau Muhammadiyah orang dia nyali abu bakar anak tuhal menurut Tuhan di orang ini pentingnya jadi kadang orang pertarungan orang mengganggu hujah tapi mengganggu jumlah populasi jumlah populasi ini radio ini orang soleh orang soleh itu paling goblok orang di perhitungan yang di perhitungan orang alim orang alim harus di fasek sedikit sedikit perkaraan ini kagian perhitungan tapi ini jadi caga bumi orang tidak menyebabkan orang alim itu kena radio orang alim orang alim paling roh perhitungan sesuai sunai pengeran senajan kadang rontuk fasek orang soleh tidak berhitungan berhitungan mengerti-ngerti mati 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 tapi tidak orang soleh orang alim kuala hilang-hilang berkuala kalau nanti mau fatwaan imam nawawi nanti beliau nangis ngomong santunya islam kabe fasek kabe itu wajib untuk saham piy memberi kontribusi islam itu tidak barang asing saya jajal misalnya mayoritas di dunia kafir ada islam soleh kualitas A tapi mau sidi islam jadi barang apa asing misalnya indonesia orang juga ada islam mau satu sewu tapi kualitas A ambik sangat 100 sewu tapi kualitas C cara benar aduk sangat 100 kualitas C sementing tidak terkenal fasek sidi timbang kualitas A tapi sidi merahkan sidi orang islam muslim jadi suwi-suwi sidi kan meskipun kualitas A cara pengamat kualitas sekte aliran berkualitas sidi tapi tapi ada fasek lapatan solawatan masyak Allah sudah terus woy saya di Indonesia alhamdulillah yang tato ngemel ngemel solawatan tato nge tukang parkir ngaji enak islam indonesia enak jawa timur orang lomba judi yang suwan kiai bal bal di gawa suwak bersama menang itu penting mayoritas itu penting alaikum bisawadil aqlam bapah sada sada finnar orang berhitungan itu berhitungan itu penting kalau aturakan lalu orang kuduro dalam hal ini nabi paling sial nabi isa paling ngele nasib malah ini jengben jengben nabi paling ketemu nabi isa nabi muhammad karwan nabi nabi kula ketemu nabi 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 yang kira nabi 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 paling nyesal nabi 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 salah pahami penggemari mengapa yang harus bersaksi hadis bukhari nabi nabi menghentikan nabi nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau terbesar di dunia sampai kiamat kiamat tapi kira statistik dunia yang di omongkan didengungkan oleh media oleh buku-buku mayoritas agama di Indonesia yang tidak di dunia kan Kristen Islam nomor dua ini ini keliru yang terkait Isa itu keliru yang terkait Isa itu keliru keliru ini nabi Isa itu nabi nabi kan orang benar atau salah orang benar artinya ketika Isa diposisikan sebagai Tuhan nabi Isa membenarkan tidak mengeluh karena kecewa jadi penggemarnya Isa menyalah pahami Isa artinya nabi Isa kecewa tidak mengambil penggemarnya kecewa mereka itu pengikut Isa atau tidak tidak berarti misalnya orang Kristen 17 dunia 1 miliar tila itu pengikut Isa tidak semua Islam sejantar ada Fasek ada malik ada merman ada korupsi tiap sholat tiap zakat pokoknya tiap Islam itu pengikut nabi Muhammad berarti akan henti akan nabi Muhammad sallallahu wala malah caraku Isa itu pengikut salah dia itu pengikut Isa ibn wala itu penting ngaji saud rasulullah ketika ngantikan fa'arju an aku na akstar rohum tabian yahum al-kiam mengikut pengikut kiamat berarti di dunia paling terakhir bergantung status di dunia dianggap pengikut karena syukur meskipun yang fasek di dunia pengikut akan nabi bergantung di dunia di dunia yang nabi isa nabi paling susah jadi nabi suwi berjuang jadi yang diaud pengiran bergantung 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 di dunia dari pengiran kalau disembah itu selalu tidak nabi yang nyembah saya tidak jangan saya saya ternyata yang ada yang ada ajarannya. Tangisan kan Nabi Isa? Nabi Isa menghentikan Kala subhanaka maya kunulih an'aku lama alaih sallidawah ingkuntukultuhu faqad alimtah ta'lamu maafi nafsi wa la'lamu maafi nafsi buatan kustikwa buatan hatimu nengotan, orang saat dunia tak akan nyembah jenengkan. makultullahum ilama amartani biyani ibu tuwa robbi warba mpun kau tak akan nyembah jenengkan. Tentu kau malah menyembah jenengkan. Nah ini penting kalau kamu aturakan. Terus kadang kita itu rambut kualitas tapi jeneng-jenengkan kualitas. Sebuah nyati shalawatan ini tapi calon presiden dulu ada shalawat kebanyakan yang ada shalawat kebanyakan yang ada shalawat. Sebenarnya jeneng-jenengkan kualitas. Penting Nabi ini seperti Nabi Isa Muhammad. Ini orang yang mengalim itu yang mengalim. Sebenarnya shalawat itu menjaga kualitas. Jika orang mengalim itu orang yang mengalim itu karena ini butuh kuantitas. Ini diperhitungan. Saya bayangkan, saya bayangkan di dunia saya bayangkan. Untuk Indonesia ada 1 juta. Yang satu sewa alim dan shalawat. Yang sangat mengatus islami Ahmadiyya. Otomatis tetap logika Ahmadiyya lebih mapan. Karena didukung mayoritas. Hujat itu tidak ada gunanya di depan mayoritas. Jadi saya mengatakan yang diperhatikan tanah kahu, tanah salu, takasaru. Dan mereka berbicara dikubungkan umat. Jadi di sini di sini anak menang. Jadi anak yang kajian dan kudus anak yang sudah sanggap. Di sini anak yang sanggap. Tidak tahu, anak yang sanggap. Tidak tahu, anak yang sanggap. Tidak tahu, seorang yang sanggap. Tidak tahu. Tidak tahu, jadi tidak tahu. Lalu ada masalahnya keberatan. Tidak tahu kebanyakan anak. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang hebat. teori ini ditentang di KB, ditentang negara, ditentang ekonomi ditentang apa? ekonomi sehingga ini orang-orang yang ingin mengalami fatwa dengan orang-orang yang ingin kita tahu apa itu? kita lakukan rencana anaknya kita lakukan rencana anaknya kita lakukan apa-apa? kita lakukan minat kita lakukan rencana tapi kita lakukan ilmu ini maksudnya kita lakukan ceritanya kita lakukan ilmu ini jadi mayoritas itu penting